Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Semangat pagi 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 Semangat pagi Hari ini Hari Senin tanggal 28 November Ketemu lagi sama Bapak Di mata pelajaran administrasi sistem jaringan Kita melanjutkan pembelajaran kita Yang kemarin kita sudah belajar tentang SDNS server Sebelum kita mau mulai Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Berdiri dulu semuanya Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Hari ini kita melanjutkan pertemuan kemarin Tentang DNS Server DNS Server ada yang masih ingat apa itu DNS server ya silahkan DNS adalah sebuah sistem yang terbuka dengan viewport, resource, lokator atau WDR dengan internet protokol kongres atau adres ya DNS atau sebuah domain di dalam sistem atau sebuah nama yang berfungsi apa fungsinya DNS oke Justinus DNS server dengan sebuah sebuah database besar yang berfungsi menyimpan semua IP address yang digunakan dalam program fungsi dari DNS server baik Bapak ingin menyampaikan kompetensi dasar atau KD dan tujuan pembelajaran pada kompetensi dasar kali ini kita di poin 3.7 untuk pengetahuannya dan 4.7 untuk peterampilannya yaitu untuk pengetahuan mengevaluasi DNS server terus untuk keterampilan mengkonfigurasi ada pun tujuannya ada 3 yang pertama tujuan kalian sebagai peserta didik yang pertama melakukan instalasi DNS server yang kedua menguji hasil konfigurasi DNS server dengan baik yang ketiga yaitu membuat laporan hasil konfigurasi DNS server nah capaian pembelajaran tiga yaitu yang pertama nilai sikap nilai pengetahuan dan nilai keterampilan video pembelajaran tentang konfigurasi DNS server silahkan simak terlebih dahulu nah itu video pembelajaran tentang konfigurasi DNS server bisa dipahami kan ada intinya kan tidak ada sebelum kita memulai secara berkelompok bapak ingin kalian bermain game dulu sebentar gamenya apa gamenya kita cuman berhitung 1 sampai angka 3 dan angka 9 jangan disebut tapi 6, 7, 8 ya paham dari 1 1 hukumannya apabila mendengar Tini berarti kekanan amabila sekeluarga putar pada suatu hari Tini dan Tono berangkat sekeluarga bersama ayah dan ibu silahkan kalian bentuk kelompok yang kemarin sudah karena sudah kita bagi silahkan langsung bentuk kelompok sebelumnya bapak bagikan dulu LKPD penyusunan jadwal ada dua ya kan yang pertama mengevaluasi dan yang kedua hari ini praktek pembuatan DNS server nah itu jadwal kita hari ini semoga hari ini lancar kalian prakteknya dan DNS servernya berhasil untuk tugasnya di LKPD silahkan kalian buka dulu yang pertama untuk langkah-langkah kegiatan kalian isi alat dan bahannya disana terus instalasi DNS server perintahnya apa nanti apa layanan yang kita install di DNS server setelah kalian menyimpulkan nanti kirim ke classroom laporannya teknik penilaian bapak yaitu ada lima pertama persiapan kerja terus nanti yang bapak lihat proses atau sistematika dan cara kerja kalian kalau tidak ada yang ditanyakan lanjutkan praktek selamat menikmati mana itu oh itu di-port zone anak dihapus tidak dapat diganti cuman kalau bisa di-copy ini lebih lokal di-copy jadi dbtkj oke spasi ya 127 spasi bulan apa namanya disesuaikan dengan LKPD selamat menikmati selamat menikmati untuk laporan nanti kalian kirim di classroom selesaikan LKPD nya dan laporannya kirim di classroom itu boleh setelah pembelajaran lah dikirim boleh setelah pembelajaran dikirim laporannya selesai sudah ya sip melanjutkan kegiatan setelah kalian konfigurasi dan menginstalasi serta membuat laporan terakhir Bapak mau bertanya mungkin ada satu kelompok perwakilan yang bisa menganalisis siapa kelompok siapa ya silahkan apa analisis review yang telah dipraktekan iya sip nah itu hasil analisis dari kelompok berapa ya kelompok 7 ya terima kasih tepuk tangan dulu untuk kerja kelompok sudah selesai silahkan kembali ke tempatnya masing-masing ya setelah ini kita melanjutkan kegiatan posttest nah kegiatan posttest untuk posttest alamatnya nah ini dit.lysmk1tkj selamat menikmati bye Bye! Sempurna, nilai sempurna berarti tingkat efektivitas tadi kita belajar tinggi lah artinya kalian sudah menguasai materi yang sudah Bapak sampaikan kalau ini melanjutkan ya refleksi yang pertama kalian sudah berhasil melakukan apa ya konfigurasi DNS server yang kedua Apakah tantangan yang dijumpai dalam proses belajar tadi mau ditantang mengelola server dengan baik ya menjadi admin yang baik yang ketiga Apakah kamu puas dengan pembelajaran hari ini sangat puas nah mengapa mau menunjang untuk masa depan mau menjadi teknisi jaringan yang anda karena ini akhir semester berarti nanti kegiatan selanjutnya kita ulangan semester ya kan Nah itu jadi ada pertemuannya ulang semester Terima kasih untuk menutup kegiatan terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas kekurangannya semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semua sukses terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya terima kasih Terima kasih, bye-bye.